Hai saudara-saudari, baru pemirsa, hari ini saya berada di daerah Nusa Dua, tempatnya di Kampial, dan disini ada 5 tempat ibadat, yaitu Pusat Peribadatan Puja Mandala. Kita melihat ada Pura, ada Gereja Protestan, ada Wihara Buddha, ada Gereja Katolik Maria Bunda segala bangsa, dan juga ada Misjid Agung Ibnu Batuta. Tempat ini sangat terkenal karena menunjukkan kerukunan umat beragama di Pulau Dewata, Pulau Bali ini. Kita akan melihat satu persatu dari kelima tempat ibadat ini. Ayo kita menuju ke tempat ibadat. Saudara-saudari, kita melihat tempat ibadat yang pertama, yaitu Pura Jagad Nata. Dan hari ini saudara-saudara kita yang beragama Hindu merayakan Hari Raya Galungan. Tadi ada upacara di sini, sekarang mereka sudah kembali. Dan inilah Pura, tempat ibadat Hindu biasanya langsung dan peribadatan di sini. Saudara-saudari, sekarang saya berada di rumah peribadatan Kristen Protestan, yaitu Gereja Kristen Protestan di Bali. Atau yang biasa dikenal dengan Gereja Kristen Bukit Doa. Kita sekarang berada di Wihara Guga Guna. Tadi kita dari Pura, meja Kristen Protestan, sekarang di Guga. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di tempat ibadat Hindu yang berjajaran di antara lima tempat ibadat ini. Di abis oleh Gereja Kristen Protestan dan juga Gereja Katolik Maria Bunda segala bangsa. Saudara-saudari, sekarang kita berada di Gereja Katolik Maria Bunda segala bangsa. Mari kita masuk ke dalam. Pada tahun 2012, setelah saya ditabiskan, kemudian untuk pertama kalinya saya bertugas di Gereja Maria Bunda segala bangsa ini, mendampingi atau pastor rekan, pastor parokinya Romo Evensius Deontoro, Romo Venus. Kemudian kurang lebih enam tahun, saya bertugas di Gereja MBSB Nusa Dua ini. Kemudian setelah bangunan Gereja Santo Silvestre Pecatu jadi, saya pindah ke Gereja Santo Silvestre. Terima kasih telah menonton! Saudara-saudari, sekarang kita berada di Masjid Agung Ibnu Pak Guta, Musa Dua Bali. Masjid Agung ini berdam langsung di sebelahnya Gereja Maria Bunda segala bangsa, Gereja Katolik. Kita coba lihat ke dalam. Saudara-saudari, sekarang saya bersama dengan Pak Ustadz dan Pak Haji di Masjid Agung Ibnu Pak Guta, Musa Dua Bali. Pak Haji, selamat ketemu, Pak Ustadz. Mungkin selama berada di kompleks peribadatan Puja Mandala ini, bagaimana Pak Haji melihat kerukunan umat beragama di Puja Mandala ini? Alhamdulillah, saya melihat ya, jadi kita sesama umat ya, jadi ini kita sebenarnya bersaudara. Cuman yang membedakan adalah keyakinan masing-masing. Jadi anak-anak di sini ya, terutama anak Gereja Katolik itu sepertinya menyatu ya sama anak-anak remaja di sini. Jadi kita harus, karena kita ini sudah bersaudara, kita pupuk, marilah di Puja Mandala ini kita ambil sebagai contoh peribadatan agama yang saling mengerti, yang saling memahami satu sama lain. Terima kasih, Pak Haji, Pak Ustadz. Semoga selamat menjalankan. Secara saudari, kita akan memasuki kompleks Bali Pecatu Kraha atau Pecatu Ginda Resort. Dan kita akan menemukan ada tempat ibadat yang bergampingan antara Katolik, Islam, Protestan, dan juga Hindu. Dan juga ada kawasan perhotelan dan juga pantai Dreamland. Inilah kawasan Bali Pecatu Kraha. Saudara-saudara terkasih, inilah pura di daerah kawasan Bali Pecatu Kraha. Setelah tadi kita dari pura, sekarang kita mengunjungi gereja Jurni Rok, atau yang di depan ditulis House of Prayer. Sekarang kita masuk ke dalam gerejanya. Setelah kita dari gereja Jurni Rok, sekarang kita berada di Mesjid Agung Pualapak, di kawasan Pecatu Kraha. Inilah mesjidnya, konsep mesjidnya itu dia terbuka. Kita bisa saksikan, tidak ada tembok, jadi ini terbuka. Setelah kita dari Jurni Rok, kemudian Mesjid Pualapak, sekarang kita di gereja Santo Sylvester. Dan juga di samping tanah kosong ini untuk budak, sekarang mereka belum bangun. Ayo kita masuk ke dalam gereja Santo Sylvester. Jurni Rok Jurni Rok, kemudian di resmikan pada tanggal 30 November 2017. Kemudian setelah satu tahun, menjadi stasi dari Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua, tepat ulang tahun yang pertama, tanggal 30 November 2018, itu oleh Bapak Uskup Dempasar, dirismikan menjadi sebuah paruki. Jadi Gereja Santo Sylvester adalah gereja paling bungsu di Bapak Uskup Dempasar. Dan saya dipercaya oleh Bapak Uskup untuk menjadi pastor paruki, Santo Sylvester, pastor paruki yang pertama. Sedara-sedari, seperti di daerah pusat peribadatan Puja Mandala Nusa Dua, di daerah kawasan Bali Pecat Tugraha juga konsepnya sama, dengan hadirnya tempat ibadat yang berdampingan, itu mau menunjukkan kerukunan persaudaraan umat beragama yang ada di Pulau Bali. Maka semoga kita semua senantiasa menjaga kerukunan, persaudaraan, kedamaian di antara sesama umat beragama. Dan demikian, kita hidup dalam suasana kerukunan dan damai. Alangkah indahnya, orang yang hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Semoga kita semua senantiasa menjaga kerukunan dan persaudaraan dalam kehidupan beragama. Semoga kita semua senantiasa diberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!